Polres Metro Jakarta Selatan menangkap komplotan penyelenggara pesta seks atau orgi berbayar. Empat orang menjadi tersangka dan mengaku telah tiga kali menggelar pesta seks di kawasan Jakarta. Sebelumnya, polisi mengerebek pesta seks di sebuah hotel di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, merespon laporan warga. Empat tersangka berperan sebagai inisiator, bertugas mempromosikan acara di media sosial, dan mencari calon peserta. Peserta pesta seks dikenakan biaya 1 juta rupiah. Para tersangka mengaku berniat memperluas wilayah operasional mereka dengan menggelar orgi berbayar di Semarang dan Bali. Polisi masih mengembangkan kasus ini. Apakah tersangka juga merekam pesta seks dan menjual rekamannya? Gempah tersangka dijerat pasal ITE, ponografi, dan KUHP dengan ancaman penjara hingga 12 tahun penjara. Kami persilahkan untuk menyampaikan terkait dengan... Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait pesta seks berbayar di salah satu hotel di wilayah Jakarta Selatan, kita sudah terhubung dengan kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro. Selamat sore, Pak Bintoro. Selamat sore, Mas Sofian. Ya, sejauh ini yang didapat informasi dari pihak kepolisian, sudah apa saja ini, Pak? Jadi perlu kami sampaikan, saat ini Polres Jakarta Selatan telah mengamankan empat orang tersangka sebagai inisiator dalam kegiatan menyediakan jasa pornografi atau memudahkan perbuatan cabul untuk keuntungan dari perbuatan cabul tersebut. di mana inisial masing-masing antara lain TA ini adalah warga dari Semarang GA warga dari Sukaraja YM warga dari Cibirong Bogor dan satunya adalah JF warga dari Tebet Jakarta Selatan. Menariknya dari keempat tersangka ini ada dua tersangka yang merupakan Pak Sutri pasangan suami istri di mana keduanya merupakan inisiator yang mencari para pelanggan untuk diajak melaksanakan kegiatan Pestasek dengan membayar terlebih dahulu sebesar 1 juta rupiah. Ya, dari dua tersangka yang diantaranya pasang suami istri yang dua lagi ini berperan sebagai apa ini Pak? Jadi yang satunya atas nama TA ini memiliki akun Twitter yang digunakan untuk mencari pelanggan sementara JF ini menggunakan Instagram Lollipop yang digunakan juga untuk memasarkan kegiatan dari Pestasek ini. Dari pengakuan tersangka sudah tiga kali melaksanakan kegiatan ini namun kami mendalami setelah barang bukti kami periksa ada sekitar 700 member di dalam kegiatan ini dan ini akan kami dalami dan kami tindak lanjutin untuk proses lebih lanjut. Ya, dari 700 member yang tadi disebutkan apakah akan berpotensi juga menjadi tersangka begitu Pak? Masih akan kami dalami Mas Sofyan. Itu tersebar di seluruh Indonesia Pak ya? 700 pelanggan itu Pak? Ya, jadi bisa kami sampaikan bahwa pelanggan yang ini tersebar di berbagai daerah di mana yang terbanyak adalah di daerah Bali. Kalau dari kepemilikan informasi terbaru apa Pak yang bisa didapatkan Pak? Jadi bisa kami gambarkan untuk saat ini Pores Jakarta Selatan masih berusaha untuk mencari ya ke 700 dari akun ini member ini nanti akan kami coba untuk melihat peran dari masing-masing orang yang ada di member tersebut. Dan bisa kami sampaikan pelaku ini dari 4 orang tersangka ini bukan saja di wilayah Jakarta namun yang bersangkutan juga melaksanakan kelihatan ini di daerah Semarang dan juga di daerah Bali sebagaimana yang telah mereka sampaikan dan mereka tentukan melalui jejaring media sosial milik mereka. Dari 4 tersangka ini akan dijerat hukum seperti apa ini Pak? Jadi kami perkenakan undang-undang tentang pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Baik Aga PP Bintoro selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan terima kasih atas waktunya selamat sore. Terima kasih.